Untuk menyelesaikan persoalan rumah Pak Eko yang tidak memiliki akses, yang sebenarnya dalam sertifikat tanah Pak Eko yang dimiliki olehnya adalah rumah di depannya ini, maka diberilah solusi dari rumah pemilik yang ada di belakang rumah Pak Eko, yaitu rumah Ibu Imas. Akan dibentuk jalan sehingga Pak Eko bisa mengakses jalan keluar. Solusi ini disepakati dan dituangkan dalam berita acara yang ditentangani oleh berbagai pihak yang hadir, mulai dari RT, RW, Kecamatan, serta Eko Purnomo pada Rabu Siang. Kasus ini bermula dari tuntutan Eko mengenai akses jalan di depan rumahnya. Dalam sertifikat tanah yang dimilikinya, di depan rumahnya seharusnya ada jalan, namun lahan yang semestinya menjadi jalan justru dimiliki oleh pihak lain. Sebagai solusi pemerintah pun mencarikan cara agar Eko bisa mendapatkan akses. Intinya bahwa solusi ini bisa diatasi dengan diberikannya jalan gitu ya, jalan yang ada di kepunyaan Ibu Imas almarhum. Jadi sudah, barusan sudah jelaskan bahwa mereka ada jalan gitu. Itu tuntutannya sudah bisa diselesaikan. Sementara itu pihak keluarga almarhum Imas Rukiah, yang telah memberikan sebidang tanahnya sebagai akses jalan untuk Eko, mengaku tidak mengetahui jika rumahnya tepat berada di belakang rumah Eko. Awalnya, kami tidak mengetahui kalau kasus Mas Eko itu rumahnya bersebelahan dengan rumah Ibu Imas. Sehingga kami hanya memantau dan ikut prihatin aja gitu ya. Nah katanya tadi malam, keluarganya Ibu Imas ada datangi oleh aparat untuk membicarakan masalah ini. Ya, kami sambut gembira gitu ya, karena prinsipnya keluarga Ibu Imas itu ingin menolong. Tadi waktu mediasi kami sudah memberikan kesanggupan kami untuk memberikan akses jalan. Selama kalau ada kerusakan bangunan, perbaiki kembali. Meski sudah mendapatkan akses jalan, namun Eko masih belum puas. Pasalnya akses jalan yang dia tuntut adalah yang berada di depan rumahnya. Eko pun akan tetap memperjuangkannya. Pakailah aturan yang benar, sesuai aturan yang diberikan oleh pemerintah. Berarti untuk saat ini kan pemerintah tidak bisa meluruskan masalah ini. Intinya ini hanya solusi gitu ya, dari pihak pengurus setempat. Tetap saya terima, dan untuk masalah perjuangan ini nanti akan saya coba lah. Entah itu saya nemuin siapa gitu ya. Intinya tetap akan saya coba semaksimal mungkin, agar hak saya bisa kembalilah intinya. Tanah yang direlakan oleh keluarga Imas Rukia untuk dijadikan akses jalan bagi Eko Purnomo berukuran lebar 1 meter dan panjangnya diperkirakan mencapai 6 meter. Adapun semua biaya untuk membongkar dan mengembalikan bangunan yang rusak akibat pembuatan jalan akan ditanggung oleh pemerintah. Wilam Nasution, Bandung Terima kasih telah menonton!